Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa-siswi SMPT Masjid Juhada dan juga pernurisa yang diramati oleh Allah kita panjatkan puji syukur karyat Allah SWT yang telah melimpahi kita semuanya nikmat yang tiada tara kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini kita bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya dan insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih bertakwa Allah berfirman dalam surat Imran ayat 139 janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman ayat tersebut menegaskan bahwa orang mu'min memiliki derajat yang paling tinggi ayat tersebut diturukan oleh Allah untuk membangun kembali mentalitas umat yang sempat mengalami keterpurukan yang mungkin hal itu juga terjadi pada umat kita di zaman sekarang ini banyak umat kita yang mengalami keterpurukan ada di bawah garis kemiskinan melakukan banyak kejahatan banyak hal-hal yang tercelah dan semuanya itu karena mereka merasa tidak memiliki derajat yang tinggi mereka merasa mudah menyerah sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik anak-anakku dan juga para pemirsa yang diramati Allah untuk bisa keluar dari keterpurukan untuk bisa terus menjalankan tugas-tugas dengan baik beramal ibadah dengan baik maka kita memerlukan semangat yang tinggi nah apa saja hal-hal yang bisa membuat semangat itu terus berkualitas apa saja hal-hal yang bisa membangkitkan semangat umat untuk bangkit dari keterpurukan tadi ada tiga hal yang pertama adalah perlu adanya harapan positif jadi kita semuanya harus memiliki harapan yang baik kita tidak boleh menduga bahwa ah nanti pasti aku tidak bisa ah pasti nanti aku gagal tapi kita harus selalu memiliki positive thinking hal-hal tersebut positive thinking seperti tadi akan terus membangun harapan pada diri kalian untuk bisa terus menghasilkan karya yang terbaik dan sukses menjadi orang yang berjaya menjadi umat yang berjaya yang kedua yang perlu diperhatikan supaya semangat terus terbangun adalah memiliki kekuatan dan kualitas iman yang bagus kita harus yakin bahwa Allah selalu mendamping kita pada setiap langkah-langkah kita jangan sampai kita menjadi orang yang lemah imannya nah anak-anakku dan juga para pemeriksa pasti diantara kalian semuanya pernah merasa bahwa kita memiliki semangat yang tinggi contohnya anak-anak saja yang berangkat sekolah itu dengan semangat ingin menuntut ilmu tapi begitu sampai di kelas pelajaran sudah dimulai ada teman yang mengajak ngobrol ada teman yang berangkat di kelas bukannya tetap diam tapi itu terprovokasi untuk rame juga bahkan terkadang seolah-olah tidak menghormati guru yang ada di depan kelas nah ini berarti menunjukkan kelemahan iman kalian anak-anakku karena kalau kalian kuat iman mau ada yang ngajak rame mau ada yang ngajak macam-macam selama pelajaran berlangsung maka kalian akan tetap fokus menjalankan pelajaran tersebut dan yang pasti untuk membangun kualitas iman tadi yang diperlukan bahwa kalian harus selalu mendekat kepada Allah kalian harus racin sholatnya kalian harus racin membaca Quran racin melakukan sedekah dan racin melakukan amal ibadah kebaikan yang lainnya insya Allah dengan kalian semakin mendekati Allah maka kalian mempunyai kekuatan iman yang bagus yang ketiga anak-anakku dan juga para pemisah yang dirahmati Allah yang ketiga adalah memahami dan menguasai sunatullah yang namanya kehidupan itu seperti roda yang berputar kadang-kadang kita ada di atas kadang-kadang kita ada di bawah atau sebaliknya kadang-kadang kita ada di bawah dan suatu ketika kita ada di atas nah untuk itu anak-anakku dan juga para pemisah sekalian perlu dipahami bahwa apapun kondisi yang menimpa kita apakah kita mendapatkan musibah apakah kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hal tersebut tidak seharusnya tidak akan membuat semangat kita menjadi turun pada saat kita tertimpa musibah maka kita harus banyak istighfar kita harus tetap bersyukur kepada Allah dan kita harus tetap meningkatkan semangat kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita harus percaya bahwa Allah akan selalu mendampingi kita sehingga kita bisa lepas dari masalah kita dan kita bisa bangkit kembali untuk mengejar cita-cita kita pada saat kita sudah berada di atas maka yang kita lakukan kita tetap harus bersemangat pada saat Allah berikan kejayaan, kesuksesan, harta benda maka semangat untuk berbagi kita tingkatkan semangat untuk bersodakoh, menolong orang lain, berbagi ilmu itu hal-hal yang terus harus kita tingkatkan nah anak-anakku dan juga para pormisah demikian tadi pentingnya semangat pada kehidupan kita begitu pentingnya kita menyadari bahwa kita adalah kaum mukmin yang memiliki derajat yang tinggi maka itu kita tidak boleh mudah putus asa mudah menyerah pada saat kita mengalami suatu kendala atau suatu musibah dan kita harus tetap mendekat kepada Allah kita harus selalu memiliki harapan yang positif supaya kita selalu berpositif thinking dan kita tidak boleh bernegatif thinking apalagi kepada Allah kita harus selalu mendekat kepada Allah kita harus semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah kualitas iman kita selalu kita asah sehingga apapun kondisi yang menimpa kita kita harus selalu menjadi orang-orang yang bersyukur orang-orang yang selalu bersyukur dan rajin beristifat dan apapun kondisi kita apabila kita ada di atas maupun di bawah kita tetap harus bersemangat untuk selalu berusaha menempatkan diri sebaik-baiknya pada saat kita sedang di bawah maka kita harus berusaha untuk bangkit dan pada saat kita di atas maka kita melihat ke bawah untuk membantu orang-orang yang memang perlu kita bantu demikian anak-anakku siswa-siswi SMP IT Mas Jasywada juga para pemirsa yang diramati Allah mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh